Kersoal menggaliakan maleh trawis meniko. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun di depan. Nah itu cuplikan sedikit dari film Sultan Agung, bukan liputan ya, cuplikan. Nah kita sudah bersama dengan eksekutif perdulis sebenarnya ya Bu Mur ya. Bu Mur berarti terjun langsung untuk mengerjakan film Sultan Agung ini? Ya saya ikut nanya tanggung jawab ya, membuat sejarah yang perlu diungkapkan untuk film pertama masa kini. Jadi saya dengan penulis dan juga para ahli-ahli sejarah untuk membuat teksnya. Nah final teksnya kemudian diserahkan kepada Pak Anung, tapi tentunya Pak Anung menambahkan ada cinta kasihnya. Ya itu perlu, karena raja juga harus pada masa muda mempunyai cinta, takhta, perjuangan dan cinta. Itu yang jadikan judul ya Bu Mur ya? Iya, tadi judul ya. Tapi apa yang membuat Bu Mur di umur 90 tahun terpikir untuk membuat ikut terjun? Terinspirasi begitu ya? Untuk membuat film Sultan Agung ini? Ini sudah lama. Saya dulu masih aktif di masyarakat. Dan sebagai pengusaha, maupun saya juga masuk dalam kegiatan-kegiatan DPD, kemudian wakil ketua MPR pernah. Kemudian dari asa saya juga terus mencari pengetahuan terus, tidak pernah berhenti. Jadi, kemudian saya sudah selesai menyampaikan tugas-tugas saya yang dulu saya bina kepada anak-anak. 91 tahun, persis 5 Januari yang lalu. 5 tahun berarti ya Bu? Saya ingin menyampaikan sebagai sumber kesempatan saya kepada bangsa dan negara suatu film pertama yang saya banggakan. Yaitu perjuangan zaman dulu untuk melawan kedatangan orang pengusaha asing yang menjarah semua pangan, dan rempah-rempah Indonesia tanpa menta. It's it. Itu memperlihatkan kepada generasi muda ya bagaimana perjuangan para pahlawan zaman dulu. Selain itu juga kalau kita ke Mas Aryo nih, sama juga ada Lio di sini ya, kita sudah bersama. Mas Aryo, ini apa sih sebenarnya kesulitan dan juga kesannya bisa bermain dalam film Sultan Agung? Mas Aryo pernah kan ini memainkan film sejarah Soekarno ya? Iya, sebelumnya saya pernah memainkan Soekarno. Bedanya apa nih Mas? Mungkin kemiripannya mungkin saya bisa kutip di sini adalah Sultan Agung ini adalah sosok seperti yang Bu Umur tadi elaborasikan, sosok yang begitu tegas, yang begitu kuat untuk mengeluarkan para penjajah ini. Jadi bagi saya yang tinggal di era sekarang tuh merasa bahwa wow ternyata ada tokoh inspirasional yang pernah ada dan itu juga apa namanya ada di dalam sejarah kita juga gitu. Jadi ya cukup inspiratif ya, sebagai pemain yang memainkan orang-orang diri. Terap juga ya, beban? Enggak. Kebetulan kita berproses sih, jadi ada waktu selama dua bulan di mana kita juga dengan tim ahli, dengan arahan Bu Umur dan juga Mas Hanung di mana kita mempelajari event-event dari apa namanya, ya historical event yang ada waktu itu gitu. Jadi ya kebetulan ada tim yang membantu ya. Kalau Lio gimana, memerankan sosok Sultan Agung ketika umur 20 tahun bener ya, kesulitannya apa? Apakah saat belajar nari katanya sering ditegur oleh Bu Umur bener ya? Iya. Pokoknya sering diingetin sama Bu Umur. Ditegur. Si gagah, si gagah karena kan aku emang cenderung bongkok ya. Oh gitu. Jadi kalau setiap kali mau begini itu harus gini, harus gini. Harus gagah. Gini kesulitannya disitu ya? Tapi untuk lebih ininya lagi sih kan kita proses syutingnya itu kita di Jatisari. Nah itu which is dia, dia itu gunung kapur. Nah pada tahun 16 ribuan itu kan belum ada sendal ya. Jadi kita mau gak mau gak boleh pakai sendal. Jadi beneran ya gak pakai sendal ya selama di sana? Beneran gak pakai sendal. Dan itu pas adegan fighting yang ada di cuplikan itu. Sini saya tuh robek-robek. Ntar ke Tan Cepduri yang panjangnya segini gitu. Mesti dicabut terus udah fighting lagi gitu. Eh, apa? Seneng sih, seru. Penuh perjuangan juga. Seneng sih, sakit gimana ya? Tapi lihat sebagai anak muda juga berarti kan sekarang generasi muda. Dan kita dikasih pembekalan yaitu kita diajarin nembang, diajarin nari, diajarin memanah, diajarin juga naik kuda. Sekarang dulu gak bisa naik kuda, sekarang jadi bisa. Udah bisa karena film ini. Tapi berapa lama sebenarnya proses pembuatan film Sultan Agung ini langsung? Kita ngabisin waktu itu sekitar satu setengah bulanan. Nah, kalau komplit dengan reading itu dua setengahan. Dua setengahan. Mulai tuh awal Desember, researchnya tuh udah empat tahun lebih loh. Sama Bu Mur udah lama banget ya. Bu Mur, ini konteks dari film ini tentunya sosok Sultan Agung yang juga mempersatukan kerajaan-kerajaan di Jawa saat itu. Iya, iya. Itu cocok, berarti disesuaikan dengan zaman sekarang yang juga perlu persatuan di bangsa ini ya Bu Mur? Ya sekarang memang kita juga harus tahu bahwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu, apa ini para kepala-kepala daerah yang dinamakan kepala-kepala suku menjadi raja, ada yang kemelintir, ada yang sultan ya sudah berjuang. Mereka daerah masing-masing sudah berjuang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mereka ikut di jajah. Sebetulnya mereka itu adalah asri yang membangun negaranya daerah-daerah masing-masing. Tetapi ternyata itu kadang-kadang sekarang kurang mendapatkan apa ini perhatian dari daerah-daerahnya. Karena pimpinannya sudah kadang-kadang sudah tidak dikenal. Karena pimpinannya dari daerah masing-masing sekarang oleh mendagri atas pemerintah pemerintah Indonesia tentunya didirikan suatu organisasi kesatuan dari daerah-daerah yang disebut Mars ya. Majelis Agung Raja Sultan Senusantara. Jadi bersatu semua membina daerah-daerah masing-masing. Dan ikut membantu pemerintah pusat untuk kemerdekaan Indonesia. Ikut membangun masyarakat karena lebih dekat dengan daerah-daerah. Merangkul semua daerah. Tapi kabarnya juga Pak Jokowi ini sampai hadir di lokasi syuting ya untuk melihat langsung. Itu karena syuting sudah selesai. Tentunya ada bangunan-bangunan yang tertinggal. Bangunan itu ada bangunan pendopwageng. Tempatnya Sultan Agung Teputren dengan keluarganya. Tentunya keraton Kak ya. Dan ada juga namanya Songgo Buwono. Tapi kalau keraton, kalau tadi Mataram tersebut Songgo Mataram. Untuk meditasi, berdoa kepada Allah. Kemudian juga ada tempatnya VOC dulu kerantonya. Daripada ke tempat VOC sekarang sudah tidak ada. Sudah rusak. Jadi dibangun VOC. Dibangun desa Patinan. Dibangun juga desa Getawi. Apa yang membuat Bungur akhirnya menghibahkan lahan dan ketingan film ini? Karena tanahnya punya daerah. Yang kurang lebih 2,5 hektare itu dibangun berapa bulanan. Akhirnya dihibahkan untuk bisa membangun. Dibangun supaya dimiliki daerah. Dan kita hanya memberikan, menyerahkan mereka sebagai menjadi aset untuk wisata-wisata daerah-daerah. Aset sebagai wisata daerah. Mas Aryo melihatnya film ini, apa yang bisa membuat film ini bisa diterima oleh generasi muda? Karena kan ini sejarah tentunya juga berat. Gak semua generasi muda suka sejarah. Apa yang bisa membuat Mas Aryo sebagai pemain di sana? Ya mungkin cerita ini kan cukup balance ya menurut saya. Jadi kan Bu Umur tadi juga udah ceritakan bahwa ada elemen cintanya juga. Ada elemen historisnya juga. Jadi kita coba untuk menggabungkan 2 elemen itu di dalam film ini. Jadi memang kan saya sendiri misalnya kalau menonton film sejarah kan mungkin waduh bisa boring atau gimana. Jadi kan gak relatable dengan anak muda sekarang gitu. Tapi mungkin di film ini saya rasa cukup seimbang sih. Ini ada Lio yang juga memerankan rangsang dan si putri Marino ya. Yang cukup bisa mewakilkan. Kau muda kali ya. Saya lebih dewasa dikit aja. Gak jauh-jauh banget sih. Tapi gimana nih Lio sebagai anak mudanya lah disini gitu melihatnya? Kita juga sebenarnya masih muda ya. Oh gitu ya. Pokoknya intinya apa ya. Paling enggak dari sisi mudanya itu bisa men-trigger anak muda yang nonton untuk cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena dari situ dia pasti oh ini kok gak sesuai ya. Oh jadi ini yang sebenarnya kejadian ya. Jadi apa ya. Minimal memicu lah. Minimal memicu penasaran mereka. Terus sejauh ini responsnya gimana sih dari para penonton masyarakat setelah dilancang 23 Agustus ya? Suka. Yang main kan sudah biasa dengan main love story. Kalau secara kan tidak muda. Karena ini Sultan Agung harus suaranya anggun dan berwibadah. Itu yang menjadi kesulitan. Terus ada respons mungkin di media sosial juga memberikan respons seperti apa sih yang diterima oleh Mas Arya misalnya? Apa ya rata-rata positif sih. Mereka suka ceritanya, alur ceritanya, terus kostumnya, kemegahan kolosalnya gitu. Jadi justru kita juga di wah keren juga ya ternyata anak-anak muda dan semua juga kalangan masyarakat senang sama sebelumnya gitu. Anak-anak juga banyak yang respons berarti ya? Ya banyak di Twitter. Cuma nonton juga ya? Ya banyak. Tiap hari ada. Tiap hari ada ya? Ada empat sinema. Empat macam sinema. Kecuali 21 juga ada beberapa. Tiga lagi ya. Ada beberapa. Sudah terwujud ya kata-kata Bumur yang kekunoan dan dijadikan kekinian? Ya. Ya kekunoan itu memang perjuangannya itu perjuangannya penting. Untuk kekinian perjuangan itu juga penting. Cara berjuangnya beda. Cara menghubungi-menghubungi anak buahnya semua cepat. Ada online. Ya jadi semua selebar tepat sekarang. Dan kalau perjuangan itu sekarang tidak berhenti. Jadi bagus untuk menjadi tuntunan. Ini tontonan tapi juga tuntunan. Jadi anak muda bisa belajar banyak. Perjuangan sekarang ada perjuangan. Melawan apa ini sesuatu yang tidak beres. Kurang perbaikan, perbaikan dari negara kita. Apakah kita kurang ekspor? Apakah kita harus menanam banyak persalahan untuk bahan makanan. Supaya tidak diambil dari luar. Dari dulu sumber makanan kita itu nomor satu. Sampai sekarang pun kita kalau kita tangani terus. Kita tuh semuanya sudah pernah. Ya jadi kalau kita perhatian disitu. Kita tidak kalah dengan negara lain. Terakhir mungkin siapa yang mau mengajak para penonton. Supaya menonton film Sultan Agung ini. Boleh? Kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Karena ini tuh film paling lengkap. Ada dramanya, ada historinya. Ada kompleks. Apa sih namanya? Kompleksitasnya? Pokoknya paling lengkap. Ya saya juga mungkin, ya sama mungkin ya. Jadi pokoknya ada intrik-intrik tentang kerajaan. Ada politiknya juga. Ada figur yang juga bisa kita emulasikan gitu. Jadi kalau menurut saya juga sajian yang komplit. Oke Anda sudah bisa menyaksikannya di bioskop terdekat. Kesayangan Anda tentunya ya. Dan terima kasih juga buat... Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Sukses terus filmnya. Sudah jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan penampilan balet kontemporer. Seperti apa? Tetaplah di Sapa Indonesia RPK.